Oke teman-teman, semuanya karena daun sabunya sudah dikumpulin dan sekarang kita mau angkut ke dalam mobil untuk siap-siap ke kapal untuk dibawa ke padang. Oke teman-teman? Dan sekarang saya sudah di atas truk untuk menuju ke daerah pengumpulan daun sabunya. Sekarang saya sudah sama Pak Ande, ini supir truk yang bakalan nganterin atap daun sabunya ke padang. Ayo Pak, halo. Halo, guys. Oke, nanti kita lihat pengangkutan daun sabunya di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harus sampai KM. Di samping ini aja, di samping ini aja akhirnya, 5-6 jam. Di depan rumah ini, enggak apa-apa. Di depan, durit menu. oke sip sekarang kita udah sampai di tempat pengumpulan dan ini daun-daun sagu yang bakalan diangkut ke padang jumlahnya ada 160 ikat satu ikat itu bisa bikin 25 atap jadi total atapnya itu ada ada 3000 dan ini kita lagi nunggu anggota di belakang untuk angkut barang ini ke atas mobil nah ini om malam paksa sama anggotanya udah datang hai om enggak disitu dulu ini aman itu dulu aman aman manja ini aman Herma dan mereka sekarang bakalan angkut kita alas pakai apa aja apa kita alas pakai terpaja gimana terserah boleh ini untuk dapat segini banyak kita kalau tidak salah kira-kira 10 hari kerja baru dapat segini ya lumayan ya lumayan selamat menikmati selamat menikmati nah tadi mobilnya udah disapu sekarang dialas supaya daun-daun itu tetap bersih ya walaupun taruhnya kebersihan itu nomor satu karena saya takut bukan Corona saya takutnya nanti atap itu datang di padang rusak karena itu kan karena mungkin ada semut atau serangga yang makan daun di dalam mobil untuk untuk antisipasi itu om untuk ngambil ini yang bikin lama apa om yang bikin lama proses pengambilannya banyak ya dikumpulin dipandeng banyak prosesnya karena banyak persoalan lama lama ya karena karena kita ngambil daun sagu ini di dua tempat satu di di muara di di muntai eh di boot ini muntai ya daerahnya ini muntai di daerah muntai di daerah muntai satu di hulu cuma yang di hulu saya nggak sempat ambil karena kata si om terlalu terlalu sering bolak-balik nanti apa capek biaya biaya bensin jadi jadi mahal nanti jadi saya ambil Abang ambil gambar di di daerah muntai aja tapi yang di hulu belum tapi yang dihulu nanti saya ambil ketika membangun rumah tradisional mentawai di dihulu dibutuhi nah nanti disana itu bener-bener bangun rumah ya atau tradisional mentawai dengan tradisional banget orang-orangnya juga orang-orang tradisional ya dan semuanya serba tradisional orang-orangnya alat-alatnya dan disini bukan cuman daun sagu aja tapi kita juga ada rotan yang masih besar untuk mengikat fondasi mengikat atap ke fondasi dan ini yang untuk menyambungkan satu daun ke daun yang lain dengan bambu nih bambunya ya banyak barang-barang yang kita apa namanya yang harus kita bawa ya karena untuk membuat satu satu tobat itu satu lembar tobat butuh berapa daun banyak 50 lebih untuk satu satu tobat itu satu lembar tobat atau atap itu butuh sekitar 50 lembar lebih jadi ya banyak membutuhkan daun karena kita perlu 3000 lembar daun untuk membuat tobat atap predisional mentawai kita butuh 3000 lebih mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita urus tiket kapal Oke bentar lagi kita bakalan mulai proyek di Padang saya udah nggak sabar lagi nunggu proyek ini jalan di Padang karena saya juga I'm very excited for this project right dan sekarang pekerja lagi istirahat karena capek ya tapi nanti sesudah istirahat kita langsung lansir laptopnya muat ke dalam mobil kenapa ya is a very funny he's a very funny guy right ya I like this guy sekarang apa banyak istirahat dan mau lanjutin kerja ya sometimes they're very serious and sometimes they're making a little bit funny right dan mereka juga nah campur bercandanya ada juga seriusnya juga ada juga jadi ya kebersamaan untuk proyek pembuatan rumah rumah ada tradisional mentawai ini ibu-ibunya juga bantuin kita jadi ya bukan cuma laki-laki aja yang nggak kerja tapi juga ibu-ibu dan para istri juga dilibatkan disini ya artinya kerjasama lah antara satu keluarga Hai masalahnya Apa sangat lah kayaknya hai 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 dan sekarang tinggal kalasau atau bambu konsumsi mereka kebanyakan yang dari bulu mereka enggak makan nasi tapi makannya kata-kata mereka enggak terasa tidak makan kalau tidak makan sakit katanya untuk makanan nyosip ajak kemakannya karena mereka akan enggak makan nasi makanya satu itu untuk bambu yang itu juga untuk apa apa namanya untuk masanya untuk berapa hari ini kalau ini paling cuman untuk untuk enggak paling untuk dua minggu itu yang itu cuma untuk dua minggu itu sabu itu tahan ya Iya nah sekarang karena semuanya udah diangkut kita udah siap untuk berangkat ke Padang naik kapal-kapal-kapal-kapal-kapal-kapal hari ini kita naik kapal Ambu-ambu ke Padang ya semoga lancar perjalanan dari mentawi ke Padang sekarang kita istirahat dulu sebelum berangkat ke dermaga ya siapin bareng-bareng Iya yang harus minum kalau ada yang lapar ya makan oke kapal jam berangkatnya berapa bang jam sekitar setengah enam sekitar setengah enam berangkat ya kita berapa dulu dua jam lagi lah dua jam dua jam atau tiga jam lagi kita berangkat jadi kita lagi istirahat dulu sebentar nah ini barang-barang yang mau dibawa ya ada baju ya pakaian dalam ini ini juga surat-surat untuk keberangkatan ini surat keberangkatan dan itu juga ngurus surat kesehatan juga di kuskas mas sekarang saya Bang Ade sama om paksa mau ngurus tiket dan surat-surat kesehatan untuk orang-orang yang mau berangkat ke Padang oke om naik dulu buka buka ini buka ini dulu nah siap menuju ke pelabuhan untuk mengurus tiket m hospitalized oke işte aku 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 Terima kasih.